KPK menangkap seorang pegawai KPK Gadungan yang memeras pegawai di pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK menyerahkan pelaku ke Polres Kabupaten Bogor untuk diproses hukum. Usai menerima laporan pemerasan yang dilakukan pegawai KPK Gadungan, tim penyelidik dan inspektorat KPK langsung menangkap pelaku di salah satu rumah makan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dia kemudian dibawa ke gedung merah putih KPK untuk menjalani klarifikasi. Didapat kesimpulan bahwa orang tersebut, kesimpulan sementara ya, bahwa orang tersebut bukan merupakan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri. Dari kegiatan dimaksud diamankan uang sejumlah 300 juta rupiah, satu unit smartphone merek iPhone dan satu unit kendaraan merek Porsche warna putih dengan nopol B1556XD. Dengan tangan di Borgol dan dikawal polisi, pelaku disorahkan ke Polres Bogor. KPK juga menyerahkan satu unit mobil Porsche yang disita petugas pada operasi tangkap tangan. Tersangka mengakui melakukan tindak pemerasan setelah mengetahui rencana anggaran Dewan yang berjumlah miliaran rupiah. Ngobrol-ngobrol, mbak. Sini bang, lewat sini bang. Ini gimana? Niatnya emang sudah dari awal ingin meras atau gimana, mas? Gak ada. Gak ada. Kok Anda bisa tahu ada kasus-kasus yang ke pejabat itu dari mana tahunya? Ya bukan rahasia membagi lah kalau itu permainan pejabat-pejabat. Dari rencana anggaran Dewan, 500-600 miliar. SKPD mana sih? Dari pendidikan. Tadi akang sering tahu dapat info soal ituan ya bang ya? Anggaran pendidikan. Anggaran-anggaran itu ya bang? Sudah berapet korban bang yang jadi.